Cabang olahraga pencaksilat menjadi lumbung emas bagi Indonesia di ASEAN Games 2018. Tak tanggung-tanggung, pencaksilat menyokong 14 emas dari total 30 medali emas yang diraih Indonesia. 14 emas yang diraih dari pencaksilat juga sukses, membawa Indonesia bertengger di peringkat 4 perolehan medali, sekaligus menjadikan Indonesia juara umum dalam cabang olahraga pencaksilat. Berkat ASEAN Games 2018, pencaksilat yang merupakan cabang olahraga baru yang berasal dari Indonesia, tetapi cukup dikenal di penjuru Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Vietnam, sukses diperkenalkan ke ajang Asia. Nilai utama dari pencaksilat yakni pukulan, tendangan, sapuan, dan bantingan. Meski sukses di ASEAN Games 2018, Indonesia tetap harus berjuang membawa pencaksilat sebagai cabang olahraga di ASEAN Games 2022 dan Olimpiade. Pemirsa sejarah baru Indonesia terukir di ajang ASEAN Games 2018 dari target 16 emas. Kini Indonesia setidaknya berhasil mengumpulkan 30 emas dari berbagai cabang olahraga, dan 14 diantaranya disumbangkan dari cabang pencaksilat. Ya, panen emas dari pencaksilat ini menumbuhkan semangat bagi dunia pencaksilat Indonesia agar membawa pencaksilat masuk ke ASEAN Games berikutnya, termasuk Olimpiade. Dan untuk mengulas lebih lanjut, bersama kami sudah hadir Kepala Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi PB Ipsi. Ada Pak Taslim Aziz dan juga dari Rumah Indonesia. Kita bergabung dengan BW Wita, salah satu atlet pencaksilat yang kemudian juga menyumbangkan emas untuk Indonesia. Halo Mbak Wewe. Halo Kak. Iya. Baik, saya sebelum ke Mbak Wewe, saya ke Bang Aziz terlebih dahulu ya, yang sudah ada di studio. Terkait dengan apa yang kemudian sudah dicapai oleh cabang olahraga pencaksilat. Sejauh mana ini ya akhirnya menjadi sebuah alasan untuk terus memperjuangkan pencaksilat untuk bisa masuk ke kompetisi-kompetisi internasional berikutnya, Bang Taslim. Kalau kita lihat dari spirit of Asia ini, maka sudah harus kewajiban seluruh negara-negara Asia akan bekerjasama yang begitu luar biasa. Nah, untuk bagiannya pencaksilat harus kita targetkan untuk gol untuk Olimpiade. Dan kami PBFC sudah mempersiapkan program-program untuk menuju ke arah sana. Apa saja sih sebenarnya Bang untuk persiapan ke sana? Karena kan kita tahu saja ini satu keuntungan sebenarnya pencaksilat saja bisa sebagai tuan rumah, kita bisa mengajukan pencaksilat di Asian Games kali ini. Nah, ini kan tentunya banyak juga upaya-upaya yang harus dilakukan agar pencaksilat juga bisa diperjuangkan di Olimpiade dan di beberapa ajang internasional lainnya. Oke, yang pertama kalau kita perhatikan kemarin di arena pertandingan, itu kita mencoba untuk panggung itu sudah kita tinggikan. Dengan catatan, kita samakan dengan taekwondo dan karate agar atit-atit ini tidak keluar lari dari arena. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sangat mutakhir, kita mendekati seperti di sepak bola. Jadi ada via far. Nah, kita di pencaksilat pakai video replay. Nah, ini dalam rangka evaluasi daripada OCA agar tidak ada kecurangan yang muncul. Dan bahkan kemarin dalam drawing itu banyak negara yang curiga bahwa Indonesia kita akan pakai sistem IT dan kita berikan kebebasan dan akhirnya kita pakai manual. Ini kita menunjukkan bahwa kita menghargai dengan negara bahwa pencaksilat ke depan ini harus lebih terbuka, jujur dan lebih mengutamakan teknologi. Oke, ya. Dan sebelumnya, artinya ini adalah untuk bisa masuk ke Asian Games 2018, ini adalah pertama kali pencaksilat dipertandingkan gitu ya. Nah, itu kemarin-kemarin fight-nya seperti apa tuh Pak? Sehingga kemudian pencaksilat ini dipertandingkan di Asian Games. Yang pertama, kita kuyas ada peran kawasan regional, Asia Tenggara. Nah, mereka punya niat bagaimana kita harus tembus Asian Games. Yang kedua, peran daripada persilat untuk mengumandai bahwa negara-negara Asia yang kemarin agar untuk segera berpartisipasi karena kita punya target yang lebih besar. Dan yang ketiga, otomatis peran daripada negara. Dan yang paling terakhir itu kalau kita perhatikan, itu kita punya diaspora-diaspora dan itu kita libatkan untuk mempiarkan pencaksilat sampai ke kawasan dunia. Dan hasilnya adalah dipertandingkan lah ya pencaksilat di Asian Games. Betul. Maksudnya mau nyapa Wewe dulu nih, Bang Naslim dan juga Wiki. Wewe, ini kita tahu silat menyumbangkan cukup banyak dalam Asian Games kali ini yaitu 14 medali emas. Sebagai salah satu pencaksilat, atlet pencaksilat ini, apa sih perasaan dari Wewe sendiri? Yang jelas perasaan Wewe sangat bangga ya, haru dan bangga karena bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan juga karena ini perdana pencaksilat dipertandingkan di Asian Games, jadi sangat bersyukur sekali kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, apakah pencapaian yang sudah diraih oleh teman-teman lah ya, menyumbangkan emas yang banyak ataupun jadi juara umum di Asian Games 2018 ini, apakah itu sudah ditargetkan? Atau seperti apa tuh, Wewe? Kalau di kami bahwa meraih medali emas adalah target individual masing-masing. Bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan berjuang, apalagi ini di negara kita, jadi kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, Wewe ini kan kita tahu bahwa pencaksilat tadi yang Wewe katakan ini baru pertama kalinya ya, dipertandingkan. Bagaimana sih persiapan dari Wewe dan juga teman-teman tadi untuk memberikan yang terbaik dalam Asian Games kali ini, apalagi ini pertama kalinya di seluruh dunia tentunya akan melihat ini. Betul. Persiapannya banyak sekali, dari sebelumnya kita sudah melakukan try out maupun try in, lalu kita sudah melakukan program latihan yang cukup panjang dari dua tahun yang lalu. Menurut saya bahwa teman-teman memang sudah berjuang semaksimal mungkin, hingga akhirnya bisa meraih juara umum itu memang menurut saya layak. Oke, ya sebagai negara yang kemudian menjadi tempat asal dari pencaksilat ini memiliki privilege yang khusus terkait dengan keberadaan pencaksilat sendiri, artinya ini sudah sangat terbiasa dengan pencaksilat. Lalu bicara soal lawan-lawannya pada saat itu, mana yang sebetulnya ini cukup, apa namanya, cukup... Kalau dari cerita teman-teman dan juga untuk kelas WWE sendiri bahwa lawan yang terberat sih sebenarnya di antara Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura itu termasuk negara-negara yang diperhitungkan. Oke, jadi nampaknya negara-negara tetangga itu. Bang Taslim, ini kalau seperti yang tadi disampaikan oleh WWE bahwa negara lain juga nampaknya memberikan perlawanan dalam tanda kutip dan juga ingin menang di cabang olahraga pencaksilat ini. Bagaimana ini akhirnya juga seharusnya buat kita nggak ada di zona nyaman gitu untuk akhirnya merasa bahwa kayak pasti pencaksilat pasti... Kita lah yang menang. Iya, gitu. Tapi ternyata yang lain juga mengejar juga nih. Gimana? Ya, untuk kawasan AC Tenggara, memang empat negara tadi. Jadi ada Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura. Mereka mempersekuatkan atlet dan atlet mereka itu rata-rata sudah berlatih empat tahun sebelumnya. Sedangkan kami tim Indonesia itu mempersiapkan itu pada saat kita menghadapi kejuaraan dunia di Bali tahun 2016. Jadi tadi dikatakan WWE itu betul. Jadi tim ini dievaluasi secara berkala. Setelah kejuaraan dunia kita evaluasi. Dan kita menuju ke SEA Games. SEA Games kita gagal, kita evaluasi lagi. Makanya kami dari BINPRESS mengambil langkah-langkah strategi untuk bagaimana supaya menuju AC Games kita tidak gagal. Baik, baik. Kita melakukan training camp di Korea, kita melakukan tryout di Thailand dan Vietnam, dan kita melakukan try-in. Jadi kelemah sekecil apapun, ini kita siapkan. Kita tahu bahwa Vietnam itu kuat. Dia punya kecepatan, dan banyak teknik-teknik atletnya mempunyai kelebihan adalah teknik jatuhan. Kita antisipasi, kita pelajari, bahkan kita hadirkan ke sekolah. Untuk bagaimana mempersiapkan hati kita, tidak takut lagi untuk berhadapan dengan hati-hati jatuh. Mentalnya jadi siap ya Pak. Mental semua kita siap. Tapi ini menarik ya Wiki, kalau kita tahu bahwa silat itu hasilnya Indonesia. Pasti yang nggak usah kemana-mana ya. Ternyata tadi kalau ada kata Bang Taslim, ada tryout dan try-in dari luar negeri juga ya. Ke Korea, ke Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Oke, Bang Taslim dan juga Wewe, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini usaha jeda. Tetaplah bersama kami, Lumirsa. Langsung akan hadir sesaat lagi.